Intro Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Kristen Indonesia Apa kabar teman-teman semua, saya harap teman-teman dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan yang sudah share video-video dari channel ini Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua Ya, pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai fenomena murtad di Indonesia Sebenarnya, seseorang murtad dari agama A ke agama B itu hak pribadi ya Kita sebetulnya tidak ada hak, tidak ada kewajiban untuk ikut campur terhadap pilihan seseorang Ketika seseorang memilih untuk masuk ke agama A, lalu kemudian pindah lagi ke agama B, itu urusan pribadi masing-masing Tetapi yang anehnya di Indonesia ini, kawan-kawanku, bahwa ketika seseorang berpindah agama Apalagi yang dari agama Islam ke agama Kristen atau ke agama yang lainnya, pembahasannya akan sangat-sangat heboh sekali Contoh saja mengenai kasus Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ketika awal-awal ia pindah menjadi seorang Kristen Atau murtad, katakanlah begitu ya Itu heboh sekali teman-teman Ustadz Munsin Situmorang itu bahkan ceramah melarang umat Islam membaca buku karangan Saifuddin Ibrahim Ini betul-betul heboh Kalau memang agama yang kuat mau bagaimanapun Tidak akan pernah digoyahkan hanya dengan satu lembar buku gitu loh Ya tapi Ustadz Munsin Situmorang ketakutan, kebakaran jenggot suruh orang untuk tidak membaca buku Saifuddin Ibrahim Nah baru-baru ini juga Ustadz Munsin Situmorang ceramah lagi di depan jemaahnya Dan dalam ceramahnya itu Situmorang ini menyebutkan bahwa Nasrani dan Yahudi kejahatannya telah mendunia katanya Termasuk di Indonesia kejahatan Nasrani itu telah berkembang katanya begitu Nah ini adalah sesuatu yang fitnah sebenarnya teman-teman ya Karena kalau bicara tentang kejahatan Ini pengeboman-pengeboman gereja misalkan yang dulu terjadi di Surabaya Itu saya yakin 100% itu bukan orang Kristen yang melakukannya Tetapi walaupun bukan orang Kristen yang melakukannya Tuduhan-tuduhan seperti Munsir ini masih menyebut orang Nasrani atau orang Kristen itu adalah orang yang melakukan kejahatan Nah lalu kemudian ketika banyak yang murtad ya Dari ceramahnya itu dia berkata bahwa Banyak yang murtad hari-hari ini ada yang datang kepada saya katanya Anakku udah pindah agama dan lain sebagainya Nah coba kita nonton dulu sebentar videonya teman-teman Dalam rangka mengkaji, mengurai, menganalisa Bagaimana kejahatan kaum Yahudi dan Nasrani terhadap Islam di Indonesia dan dunia Baik secara lokal, regional maupun internasional Bahwa kejahatan yang mereka lakukan sudah pada penghancuran akidah di Indonesia dan dunia Lihat dari Bogor datang ke rumah saya bertamu Pak, anak saya laki-laki satu-satunya berusia 24 tahun Tolong saya pak, dia menangis Ada apa bu? Menjelang lebaran kemarin bertemu dengan saya Ma, mohon maaf ya ma Habis lebaran saya mau pindah agama Di Jakarta Timur pacuan kuda Orang Betawi, educated, sarjana dari UNJ Suaminya sakit struk Ma, nak tolong jaga Bapak, mustu kelelahan Iya ma Nak kamu sholat dulu ya nak Karena subuh sudah masuk Iya ma Sudah sekian menit berlangsung waktu subuh sudah lewat Anaknya tidak juga lewat sholat Nak kamu sholat subuh nak Apa kata anaknya? Seorang wanita bunda Sarjana lu Apa dia bilang? Mohon maaf ya ma Saya sudah Kristen Subhanallah wa tihab Nah dari video itu teman-teman kita melihat bahwa Ada kekhawatiran yang sangat luar biasa daripada munsir situm orang ini Dia sangat ketakutan teman-teman Di dalam video ini saya akan menunjukkan sebuah berita Yang sangat luar biasa bahkan cukup menghebohkan Tentang 10 juta warga muslim sudah murtad Waduh ini geger lagi nih ya berita hari ini ya Oke mari bersama-sama kita membaca berita dari Yang dilansir dari suarasulsel.id Judulnya adalah Geger Tengkusul sebut 10 juta muslim Indonesia telah murtad Mari bersama-sama kita baca teman-teman Tengkusul karenain atau biasa disapa Tengkusul mengatakan Jutaan muslim di Indonesia telah murtad Akibat gerakan anti-Arab yang makin berkembang Wow 10 juta itu bukan main-main itu banyak sekali Mantan wakil Sekjen Mui Menyampaikan lewat videonya yang tayang di kanal Youtube Receh TV Seperti dilihat pada Senin 3 Mei 2021 Mengutip terkini.id jaringan suara.com Dalam video berjudul Saya ingatkan Jangan solimi keturunan Nabi tersebut Tengkusul awalnya membahas soal rencana mengganti sila pertama menjadi Tuhan yang berkebudayaan Upaya legalitas minuman keras hingga gerakan PKI yang menurutnya kembali tumbuh di Indonesia Akan tetapi kata Zul Tidak banyak umat Islam di Indonesia khususnya anak muda yang menyadari hal tersebut Hati-hati kalian anak muda 10 tahun ini luar biasa nih PKI Ujarnya pendakwa bernama lengkap Tengkusul karenain ini Ia pun menilai seandainya fenomena keagamaan di Indonesia tak ada perubahan Maka besar kemungkinan umat Islam memilih murtad Waduh Murtad lagi Ini ustaz musisi tumorang ini jengkotnya makin terbakar lagi nanti hangus-hangus semua ini Terkait hal itu Tengkusul mengaku punya data soal angka pemuluk agama Islam di tanah air Kalau kita tak memikirkan agama kita Saya khawatir 10 tahun lagi tinggal 50% separuh umat Islam di Indonesia Dulu pas kita merdeka 90% Setelah itu sensus berterakhir Islam di Indonesia tinggal 87,2% Telah murtad 3,8% bebernya Berdasarkan data tersebut Kurang lebih 10 juta umat muslim di tanah air memilih murtad selama 75 tahun Indonesia merdeka Puji Tuhan banyak sekali teman-teman Mari kita lanjutkan membaca di bagian keduanya Menurutnya kenyataan yang terjadi di Indonesia berbanding terbalik dengan yang ada di Eropa atau Amerika Di tanah air populasi umat muslim terus tergerus Sementara di negara-negara Eropa dan Amerika umat muslim justru terus bertambah Di Eropa dan Amerika setiap hari selalu ada yang masuk Islam Di sini malah 10 juta orang murtad dari Islam Ungkapnya Maka dari itu Tengkusul mengajak umat muslim Indonesia lebih mencintai Islam Dan jangan terpengaruh dengan gerakan anti-Arab Yang menurutnya adalah gerakan anti-Islam Kalau kita tidak bisa jaga agama kita Saya tak tahu bagaimana nasib anak cucu kita hingga cicit kita nanti Jangan terpengaruh dengan ajaran anti-Arab Karena ujung-ujungnya pasti jadi gerakan anti-Islam Katanya Jadi teman-teman ini adalah kekhawatiran juga daripada Ustadz Sulkarnain Yang sudah khawatir terlebih dahulu tentang tergerusnya populasi umat Islam di Indonesia Begitu juga dengan Ustadz Munsir Situmorang Yang juga khawatir bahkan kepanasan tentang banyaknya jumlah murtadin di Indonesia Tetapi yang anehnya adalah Munsir Situmorang ini malah berkata Yang menyebabkan murtadnya para muslim di Indonesia adalah karena kejahatan Kejahatan daripada para nasrani katanya itu Ini adalah kebohongan-kebohongan fitnah-fitnah yang luar biasa daripada Munsir ini Ketika dia kehabisan bahan untuk dakwah, untuk ceramah Maka fitnah adalah jalan satu-satunya untuk melanjutkan ceramahnya Bagaimana menurut teman-teman? Apakah selain 10 juta ini akan bertambah terus ke depannya menjadi 20 juta, 30 juta murtadin di Indonesia? Atau bagaimana menurut teman-teman? Tulis pendapat teman-teman di dalam kolom komentar Dan jika ada yang menarik dari pendapat itu yang teman-teman tuliskan Kita akan diskusikan lagi dalam video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!